Oke udah siap, sekarang kita ambil Halo semuanya, selamat datang di Ruexy Channel Dan kali ini ada event baru lagi Sebenernya ini eventnya udah Kemarin udah ada juga ya Eventnya, tapi kali ini dibuat kembali Buat player yang baru aja mainin game ini Jadi ini tuh adalah event invite friends gitu Jadi mengundang temen kalian untuk mainin game ini ya Yang baru main Dan untuk rewardnya sendiri nanti kalian bisa mendapatkan Primo James disini Ini untuk yang level ARnya di atas 15 ya Terus kalau yang baru main Nanti kalian bisa dapetin reward yang ada disini nih Kita contohin, gue ada akun Tuyul Nah ini dia akun Tuyulnya Gue login via Facebook by the way disini Ini masih level 1 ya Nah gue pengen masukin invitation code Ruexy gue disini And, masih bahasa Cina lagi ya Oke, begitu create bomb Nah, gue dapet ya ULUKAMORA, OR 10 dan ADVENTURE EXPERIENCE x10 juga Ini masih ada tulisan Cina aja Oke, itu udah didapet Nah, sekarang kita cek di akun utama saya Oke, kita refresh dulu ya Change dulu disini Nah, ini gue udah bisa Gue udah dapet satu Udah bisa claim yang murah ya Jadi katanya rewardnya itu akan dikirim langsung di mail Tunggu 10 menit katanya Untuk link frame-nya Sayang sekali kita tidak bisa dapetin yang ini Jadi emang yang disini tuh Hanya rank adventure yang 7 ke bawah Nah, nanti kalau misalnya Akun Tuyul gue ini sampai ke level 15 Ya, baru bisa dapetin promo jamnya Oke, nah di video kali ini Gue akan ngasih tau juga ke kalian Tentang hidden resources Monsters dan Liyue kan Nanti kalian bisa dikasih Lokasi resources dari blacksmith Dan kalian juga bisa Dapetin dari NPC lainnya juga Dan nanti juga kita akan Bahas tentang hidden achievement juga nih guys Ya, kali aja Dari kalian itu belum tau Sama hidden achievement ini ya toh Oke, langsung aja kita start dari Spring Vale dulu Nah, di Spring Vale ini tuh Ada NPC ya Itu yang dua orang di depan tuh Kita bicara sama dia Ada PP Nah, si draft ini guys Kalian bicara dulu Oh, dia jualan apa nih? Oh, bisa belimit sama fall juga Ternyata disini ya Harganya 240 Kalian bicara dulu Apa masih ada yang mesti dipakai Di setara sini Nah, ini dia Crystal All Dengan adanya ini apa Mineral baru ini Kita dapetin Crystal Chang itu Udah enak sekarang guys Serius Banyak banget ya Nah, ini dia spotnya Dan nanti disini Kalian bisa dapetin Chest juga di dalam Terus oke Ya, tinggal Menuju kesini Nah, ini dia nih Ada di bawah sini ya Tuh, di bawah Dan Yap Ada chest juga di dalam sini guys Eh, gue kira razor tadi Kebiasaan pake razor itu enak banget Mining Tinggal pake elemental skillnya Habis itu Udah dapet semua itu Eh, ada orangnya ternyata Selamat menikmati tebas tebas boleh yang nanyain gladiator eh yang nanyain dulu gue pake apa gue pake full gladiator ya masih belum dapet crimson yang bagus soalnya tuh ini gue pake 4 ser gladiator nih oke jadi setelah kalian kesana kita balik lagi ke NPC sini ya NPC ini tuh adanya pada siang hari ya guys nah setelah itu bicara lagi nanti kalian dikasih tempat lagi tuh kalian bicara lagi pilih yang ini habis itu nanti kalian dapet tempat baru lagi nah ini tempat barunya gila rata kan kita abaikan slamenya aja ya oke jadi sudah ada 2 spot yang dikasih dari NPC draft ini oke kita tanya lagi apa masih ada tidak ada yang lebih penting oke ini udah habis guys jadi 2 di NPC sini 2 di blacksmith monster 1 di blacksmith liue nah selanjutnya eh nemu ilicur pak disini pak unusual ilicur jadi ada yang bilang kemaren dilempar sampai tunggu ini gak kita coba ya sampai dilempar primogen ditunggu tetap aja gak ada sih guys oke primogems nya banyak banget oke primogems no primogems jadi apa yang dilemparin itu katanya yang emang ngedrop ya tapi boneka ini buah buah jibret oke emang gak ngedrop ini oke next NPC itu adalah di bagian sini nih guys ada di link you pass kalian bisa teleport disini habis itu menuju kesini ya ya kalian bicara aja pilih yang ini nah ini udah gak ada ya jadi ini gak selalunya kalian bisa dikasih posisi mineralnya gitu loh apa masih ada yang mesti diperhatikan di sekitar sini oke ini gak ada nah kapan-kapan nanti kalian balik lagi itu bisa dikasih itu bisa dikasih apa lokasinya nah terus next NPC itu ada di bagian sini ya dekat liwe kita teleport kesini dulu nah setelah kalian teleport kalian pergi ke area sini nih area sini ya kebang kesana kayaknya nih ya perkiraan gue kayaknya setiap NPC itu ngasih lokasinya itu tergantung harinya deh nah kebetulan di hari ini tadi kita dikasih lokasi sama si draft ya kalau yang dari blacksmith sepertinya itu dia emang daily daily kalian tinggal bicara aja baik itu blacksmith di liwe dan juga blacksmith di monstad kalau NPC yang ada disini sepertinya itu tergantung harinya juga guys tapi kita coba aja ya kalau misalnya kalian tidak ada kegiatan bisa cek ya tiap hari kali aja nanti kalian dikasih lokasinya nganambang sekarang itu udah enak banget sumbernya udah banyak jadi ngebuat mystic or pun juga udah lebih enak ini nah ini dia NPC nya bahu besi oh nah ini dia pokoknya kalau ada yang apa percakapan seperti ini apa masih ada yang mesti diperhatikan di sekitar sini berarti itu bisa dapetin sumber minerals baru nah ini juga gak ada ternyata kita gak dikasih ini jadi itulah tadi ya 4 oke jadi NPC selanjutnya itu adalah disini di liwe dan posisi NPC nya itu ada disini nih guys ini yang ada ada ini yang duduk di bawah ini duduk di bawah payung itu jadi kalian tinggal teleport dari sini bisa baik gue juga gak tau apakah tanpa bicara sama NPC pun juga kita bisa dapetin minerals nya atau enggak ya silahkan komen di bawah ya guys soalnya kemarin juga tanpa bicara pun juga gue ngeliat resources itu loh coy tanpa bicara ya tapi kalau untuk yang dari NPC ini gue gak tau kasihnya gimana oke kita coba bicara lagi ya siapa tau aja dikasih lokasi terbaru oke dikasih lagi nih oke sekarang kita coba bandingin dulu nih ya guys sekarang disini gue ada di app sample kalau kalian lihat ini tuh beda ya gak ada ini jadi posisinya disini nih yang mineral itu yang resources yang dari NPC itu disini nah sedangkan disini itu tidak terbaca posisi crystal chunk nya jadi emang tempat yang disini itu kita harus bicara dulu sama NPC nya ya wah enak banget ini mainnya pake razor tuh yang punya razor ngemainin mantap guys kita coba lagi ada lagi kah wah ada lagi dong wanjai wanjai ntar gue perhatikan lagi posisinya disini beda cuy ini kan di atas ini di atas dataran tinggi gitu ya sedangkan kalau disini tuh enggak di bawahnya tuh kalau yang di app sample kan disini nih ya posisi crystal chunk nya jadi kita lihat lagi nah itu posisi crystal chunk yang ada di map nya itu ada di bawah tuh jadi emang beda spot nya ya nah itu yang di bawah itu oh bukan dataran tinggi ternyata di bawah itu ya nah kalau yang dari NPC ya disini jadi beda beda lah spot nya sama yang di map itu sama lokasi original crystal chunk nya ya masih ada kah pak masih ada dong widih gila banyak ternyata disini ya pokoknya seperti itu ya guys soal hidden NPC nge-mining oke sekarang kita bikin nih ya nah ini mystic ore ini kan sekali tempat kita langsung bisa dapetin 6 biji dan ini waktunya 5 detik doang tapi ini butuh resin 10 kalau yang di bawah ini 1 biji setiap 1 biji butuh 3 menit jadi cukup lama nah kita coba bikin ini 1 ya ini butuh 3 doang sip kita tungguin ini 5 detik doang guys oke ini udah siap sekarang kita ambil nah jadi gak hanya mystic ore yang kalian bisa dapetin friendship XP juga bisa didapetin dan juga adventure XP ya ini 50 ya lumayan tuh kalau misalnya kalian malas banget mau ngap-ngap main habis itu mau habisin resin untuk dapetin adventure XP ya tinggal disini aja ya 5 detik kelar oke itu dia tadi perihal daily mining ya udah enak sekarang mining itu oke sekarang kita bahas tentang hidden achievement kali ini hidden achievement pertama ini buat yang belum tau aja ya nah ini quest gagal nih jadi untuk yang quest gagal itu kalian tinggal jalanin bounty quest gitu akan lebih bagus kalau misalnya kalian langsung pilih yang bintang 5 nya ya oke soalnya ini rewardnya yang paling banyak jadi terima bounty gini karena ini gue udah abis terima bounty abis itu nanti kalian dikasih lokasinya di map nanti akan ada lokasi kuning gitu di area map kalau gak salah rata-rata itu udah area sini nih contohnya nih ya biasanya itu udah di area sini nih di bright crown canyon nah setelah kalian masuk di area bounty quest bountinya aktif dan waktunya pun juga udah aktif itu waktunya 10 menit jadi kalian tidak perlu nyelesaikan quest bountinya nanti kalian bisa dapetin achievement dan dapetin primogems jadi biar tidak boring nunggu 10 menit kalian bisa menjelajah kalian bisa tinggalkan lokasi quest bountinya ya ngapain kek gitu kalian bisa cari CS kek atau nge-mining kek ya pokoknya habiskan waktu 10 menit dari quest bountinya gagalin questnya ya nanti bisa dapetin primogems terus selanjutnya adalah di kill sama babi hutan nah ini chef minyak aku hampir mengalahkan seekor wild boar saat berumur 10 tahun ini bisa dapetin 5 primogems ini caranya mudah sekali ya kalian tinggal koit aja dulu atau kalian tinggal bunuh diri aja dulu nah ya kebetulan banget disana ada boar tuh habis itu makan yang nilainya paling kecil aja abis itu ganti tunggal diseruduk sama babi hutanya ya ya kabur seruduk nah kalau udah di kill nanti kalian dapetin achievement gitu oke selanjutnya itu adalah fantastic 4 jadi ini buat temen-temen yang belum tau kalian harus menyelesaikan domain dengan 4 karakter berelemen yang sama nah kebetulan disini gue udah ada 4 karakter dengan elemen listrik kalian tinggal masuk aja disini terserah ya 4 ini bebas domain apa aja guys dan kalian tidak perlu mengeluarkan resin yang penting kelarin domainnya gitu kalahkan monsternya kelarin domainnya kalian tinggal pilih juga yang paling mudah pilih yang level 1 aja habis itu kelarin domainnya dan tidak perlu tidak perlu mengeluarkan resin disini tinggal kalian monsternya habis itu keluar nanti dapetin achievement itu kalau gak salah dapetnya 10 primogems ya ya ini 10 primogems lumayan tuh nah sekarang kita incar achievement yang ada di penantang seri kedua keluarkan 5 elemental burst dalam 15 detik ini salah satu achievement yang mudah juga buat kalian kelarin ini 5 karakter kalian diisi penuh dulu oke satu lagi gue cari Fenty mungkin Fenty gampang keisi oke udah keisi nah jadi tadi Xiangling ya kalian siapkan dulu itu 5 elemental burst aktifkan dulu dalam waktu 15 detik nih guys jadi harus cepet-cepet yo pertama dilut barbara harus itu ganti karakter harus cepet nih coy akan lebih bagus kalau misalnya yang ini ya oke siklus abadi kita dapet oke selanjutnya ini ini geronimo ini juga cukup mudah kalian tinggal menuju ke area yang tinggi gue tuh ada di ini Kingyung Peak jadi naik ke atas ini dulu ya sebenarnya kalian bisa cari tempat lain gitu loh guys tadi tuh ada treasure hoarder disini waduh gila kecil banget gue ngeliat mana lah kau ah ini nih yang ada bangunan di bawah tuh eh ada shield di bawah oke aku reset tetep disini kena please mantap gak keliatan suwe dari atas gara-gara kabut oke selanjutnya adalah achievement di oceanic nih guys mantang seri 2 nah ini harus mengalahkan semua hydromimic yang dipanggil oceanic yang kedua tuh adalah harus menghindari damage dari water bomb cara untuk menghindari water bombnya kalian bisa pake venti pake skill yang ini terbang aja gitu dan yang kedua salah satunya cara bisa pake elemental burst ya gunakan invincible dari skill elemental burst yang satunya kalian harus lari sejauh mungkin tapi itu agak susah sih kesempatannya ya bakal susah yang itu jadi ya manfaatin ini aja sih lebih enaknya elemental burst kalo misalnya kalian tidak punya venti guys dan jangan lupa juga pastinya kalian makan dulu ya makan buff damage buff attack buff defense buff elemental damage juga tuh biar musuhnya cepet mati gue gak tau apakah ini juga berpengaruh di co-op kalo memang berpengaruh di co-op achievementnya kalian bisa ke dunia yang lebih rendah levelnya iato oke jadi yang mengeluarkan water bomb itu ada yang burung pipit kalo gak salah namanya ya burung yang gak terbang itu sama katak nakal juga loh ini so far so good buff gue abis kita makan dulu buff ini buff elemental sama jet parcel iiiih kenapa lo gue pake nah yang ribet kalo misalnya gue ketemu sama burung ya pak ini gue bow razor karena biar bisa ngalahin burung ya kalo visual gue tuh gak sakit ya ampun burung lagi oke udah mati mamam tuh gila enak banget sumpah kepiting kambing ntar gue slash dari sini kayaknya bisa kena burungnya juga tuh oke sejujurnya gak ada bom bagus lah tuh ben gak ada bom sekali lagi bisa mati nih kayaknya oh itu ada bom tuh waduh pambing gue kena nah ini bomnya yang burung ini ngeluarin bom oke kalau pake panti bisa oh tuh bisa siksaan dapetin jifungannya pas banget yang terakhir ya satu doang kayaknya dapetin jifungnya loh kalo kan semua hydromimic yang dipanggil oceanic kan gue udah kalahin semua gimana sih nih oke sekarang kita coba ulang lagi nih ya oh udah tercapai oh harus semua oke 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 ternyata gitu maksudnya itu adalah kita harus ngalahin semua monster yang dipanggil sama oceanic ya oke ngerti gue jadi tadi gue hanya kurang untuk ngekill burung barusan ya iya perasaan emang dari tadi gue gak nemuin yang burung itu sih yang buru bango itu oke jifnya udah kelar semua nih guys tinggal tinggal ngekill 20 unensual hillager aja ini kayak hidden achievement gitu ya ini kita harus lawan cryo regis find dan juga pyro regis find jadi caranya kalian harus menyerang dulu korolanya korolanya itu adalah di bagian kepala ya gue kasih contoh nih contoh kita ke S dulu kali ya ini sekarang posisinya itu udah berubah ini udah ditutup bro oke ini gue kasih satu contoh aja ya nanti kalian lakukan hal yang sama di pyro nya guys aduh kenapa gue gak pake syangling tadi enggak pake syangling ada di luar sini ini bisa hancur gak ini bisa tenang nah korolanya itu yang disininya nanti ya jadi setelah kalian hit yang pertama ini nanti akan ada kayak semacam darah lagi di atas kepalanya itu kalian harus hancurin dulu abis itu kalahkan nah ini nanti akan ada itu di kepalanya jadi kalian tinggal tunggu ini aja tunggu numbuk gitu nah itu numbuk abis itu ajar nah itu ada itu darahnya ya kan jadi itu dihabisin dulu nah itu udah hancur abis itu kalian tinggal kill tinggal kill feo nya bodo oke udah kelar nanti dapet achievement nya itu kalian lakukan hal yang sama juga di pyro nya ya guys oke guys itu deh tadi hidden resources dan juga hidden achievement nya ya jadi lumayan lah selesaikan achievement nya bisa dapetin primogem tambahan lagi dan juga tadi ada beberapa NPC tambahan kalau misalnya kalian pengen nge-mining lagi oke jadi sampai disini dulu di video gue kali ini kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar guys thank you semua buat kalian yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye